Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lanjut lagi ya ke persiapan ujian sekolah semester matematika khususnya dan sebelum itu ada pemberitahuan video ini berisi tentang penjelasan soal dan juga latihan soal yang bisa kalian kerjakan indikator soalnya disajikan informasi dalam bentuk teks peserta didik dapat menyimpulkan jawaban yang benar sesuai informasi yang disajikan oke kita mulai aja ya di suatu daerah temperatur rendah seseorang memasang termometer yang hanya mencatat suhu tertinggi dan terendah di daerah tersebut termometer dipasang sejak hari minggu ketika suhunya 4 derajat celcius pada malam hari suhu turun sebesar 5 derajat celcius akan tetapi pada hari senin suhu naik sebesar 6 derajat celcius sebelumnya akhirnya turun 10 derajat celcius pada malam hari pada hari selasa suhu naik 4 derajat celcius dan suhu turun lagi 2 derajat celcius pada malam hari pada rabu siang suhu naik 8 derajat nah suhu tertinggi dan terendah yang dicatat oleh termometer betul-betul adalah kita mulai ya disini kita akan meningkatnya kalau misalkan emang minggu siang itu kita sebutnya dengan ms ya minggu siang itu kita lihat disini minggu siang suhunya 4 derajat celcius ya maka 4 derajat celcius setelah itu minggu malam nah minggu malam kita singkat aja menjadi mm dengan suhunya itu turun berarti kalau misalkan turun kita perumah makan minus ya minus 5 derajat celcius setelah itu pada hari senin nah senin itu kita tulis senin ya senin siang berarti s e s ya kalau nanti kalau saya rasa sel ya nah senin siang ini dia naik suhunya berarti kita tulis aja ya 6 derajat kalau naik positif berarti kita tulis aja plusnya ya nah untuk senin malam berarti se suhunya itu turun minus 10 derajat celcius ya nih ini kurang c gitu ya nah selanjutnya siang selasa nih selasa ya selasa berarti sel s gitu ya siang itu naik suhunya 4 derajat celcius dan malamnya selasa malamnya itu adalah turun 2 derajat celcius nah untuk kerabu siangnya kita masih ada rabu ya sampai hari rabu berarti rabu siang itu 8 derajat celcius nah oke kita mulai aja ya di awal-awal kan minggu siang itu suhunya 4 derajat celcius ya nah kemudian pada hari minggu malamnya itu kan dia turun maka yang si minggu siangnya ini kita tambah 4 derajat celcius sama dengan ini jadi min 1 derajat celcius nah terus selasa senin siangnya dia naik ya 6 derajat celcius maka disini yang min 1 nya kita turunin min 1 derajat sama dengan 5 derajat celcius nah selasa malamnya itu kan minus ya maka kita ambil lagi disini 5 derajat celcius pak kenapa kok ada plus ya kalau biasanya kalau misalkan penulisan plus 1 ini kita bisa nulis cuman positif 1 gitu ya seperti itu nah jadi ini min 5 derajat celcius nah selanjutnya karena selasa siangnya itu selasa siang ya itu jadi min 5 derajat celcius kita kurang ya jadi min 1 derajat celcius lagi nih selasa malamnya dia turun oke berarti yang awalnya min 1 bakal turun lagi jadi min 3 derajat celcius terus kita turunin lagi disini min 3 derajat celcius sama dengan 5 derajat celcius nah karena yang ditanyakan pada soal ini adalah suhu tertinggi dan terendahnya kita lihat disini suhu tertingginya itu ada di 5 derajat celcius ya gak ada lagi di atas 5 ya ternyata ada di 5 derajat celcius suhu terendahnya berapa suhu terendahnya ada di min 5 derajat celcius maka ada di 5 dan min 5 derajat celcius berarti otomatis jawaban yang benar adalah yang B ya nah kalian juga bisa mengerjakan soal latihan ini silahkan kalian catat ya jadi kemungkinan ada 2 soal antara yang sebelumnya atau soal ini yang akan keluar seperti itu oke terima kasih telah menyaksikan video latihan soal dan penjelasannya di part 2 ini semoga kalian tetap semangat ya untuk ujian sekolahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati